Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan memberikan tutorial untuk mengisi tinta ya ke ketrit jadi awalnya seperti ini ketid itu jadi kita isi ke lewat sini itu kita bongkar ini ya oke nah nanti ada apa namanya semacam gotria ini kita tekan tekan sampai dia ke ke dalam itu ya ntar kita cari benda yang tumpul oke selanjut untuk membuka lubangnya ini ya caranya tinggal ditekan aja pakai obeng Hai seperti ini ya ya tekan sampai dia masuk ke dalam ntar dikit lagi jadi harusnya obengnya lebih kecil ya ini kan kayak gini terlihat saya ambil obeng yang lebih kecil oke jadi kita coba pakai obeng yang lebih kecil ini kan masih kelihatan tuh kurang masuk kita sampai dimasuklah ini udah masuk ya berarti nanti tinggal kita isi carang isinya cuma gini mani masih agak penuh sih belum saya kuras tadi ngobainnya jadi langsung aja ya kita isi caranya kita ambil dari tinta nanti hasilnya itu kayak gini kalau udah jadi ya tidak penutupnya itu pakai ini indah saya sediakan Oke kita isi dulu fullnya itu kan 45 ya ini saya cuma nyoba dikit aja karena masih penuh kita coba sini aja dan biarkan apa namanya kalau bisa pakai jarum aja biar eh pertama itu biar dia jadi apa namanya ya eh semacam ke filter gitulah gitu jadi nggak papa pakai ini aja terus kita isi pelan-pelan Oh ya gitu aja udah setelah itu ya kita siapkan penutupnya setelah itu sambil kita tekan sedikit ya ini dipencet ya jadi pencet tujuannya ada udara yang keluar sedikit aja setelah ya kan dikit terus sambil ditutup biar vakum ya gitu ya udah 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 selesai gitu aja cara pengisiannya gampang kan Oke segitu dulu tutorialnya untuk untuk mengisi tinta dikit printer thermal inject print Oke terima kasih sudah menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah Terima kasih.